Pesan terakhir Lina pada Rizky Febian anak sulungnya sebelum meninggal Musisi muda Rizky Febian mengenang pembicaraan terakhir bersama ibunya Lina Jubaida Sebelum meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 ibunya memberikan pesan terakhirnya Mama memberikan pelajaran cara bersedekah berpahala kata Rizky Rizky mengaku pembicaraannya dengan ibunya itu sempat membuat perasaannya tak enak Rizky bilang ibunya seperti menyampaikan pesan terakhir Ketika sampai ke tempat perasaan sudah gak enak obrolan mama sudah menjurus Mama bilang melihat surga sambung Rizky Lebih lanjut Rizky mengklarifikasi kepergian ibunya bukan disebabkan serangan jantung Ibunya tak punya riwayat penyakit itu Sebenarnya gak ada sakit jantung cuma cepat sesak Asam lambungnya naik butuh oksigen Ketika kontrol medical check up jantung aman paru-paru aman papar Rizky Rizky melanjutkan Lina meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ditemukan tak sadarkan diri Dia pingsan usai melaksanakan sholat subuh Mama sebelumnya masih sehat jam 3 subuh itu mama masih keluar makan bercanda kemudian sholat subuh Setelah itu mama kejang-kejang tiba-tiba mama sudah pingsan di kasur Dan ternyata saat dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan sudah gak ada tandas Rizky Jinasa Lina dimakamkan di pemakaman keluarga Jalan Sekilimus Utara Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung sekitar pukul 11 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat Pemakamannya dihadiri sana keluarga dan mantan suaminya Entis Sutisna Atau yang lebih dikenal dengan panggilan Sule Itulah guys terkait pesan terakhir untuk Rizky Febian Sang Putra Sulung dari Lina mantan istri Sule Bagaimana mood kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton